Halo setulur, berjumpa lagi dengan Lemoti Channel dan di setiap perjumpaan kita semoga senantiasa selalu menjadi perjumpaan yang membahagiakan serta selalu diberi kesehatan Oke setulur, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan aktivitas saya ground baru meliuk ya yang dimana bahan baru ini saya cangkok dan saya tanam di polypeg dan kita akan lanjut tanam di ground ya nah ikuti terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan nah ini adalah penampakan akar setelah kita bongkar ya kita bongkar medianya dari polypeg dan ternyata sudah panjang ya meskipun masih putih tetapi ini saya rasa sudah aman untuk kita tanam di ground sudah aman untuk kita seleksi akar ataupun tata akar ya karena untuk jenis pohon waru itu sendiri termasuk jenis pohon yang mudah sekali hidup bahkan di setek pun sangat mudah ya sangat mudah untuk keluar akar sangat mudah hidup dan untuk jenis waru ini sendiri adalah waru lokal ya dari sekian banyak pohon waru ya jenis waru waru pohon waru lokal ini adalah pohon waru yang sangat cepat bertumbuhannya dan sangat bandel ya bahkan banyak dimanfaatkan oleh teman-teman para penghubi bonsai ya pohon waru lokal ini untuk bahan nopulasi dari waru jenis waru jepang waru taiwan dan sebagainya untuk mempercepat proses pertumbuhan ya nah oke lor kembali lagi kita ke waru lokal lanjut kita akan tanam ground setelah kita bersihkan dari media yang ada di polybag dan untuk alas sendiri saya menggunakan alas dari keramik bekas ya untuk tatakan akarnya nah seperti ini ini adalah keramik bekas yang saya gunakan untuk tatakan akar supaya akarnya bisa menyamping dan tidak tunjang kebawah setelah dirasa kita sudah cukup kita tata akar lanjut kita timbun dengan media dan untuk media saya menggunakan basir sungai yang saya campur dengan sekam dan dari tanam ground waru ini saya akan membuat bonsai dari bahan waru lokal untuk kedepannya mungkin saya tidak akan menggunakan okulasi dengan waru jenis lain untuk mendapatkan bonsai ori waru lokal ya karena di tempat daerah saya sangat banyak pohon waru ya pohon waru lokal dan itu adalah salah satu alasan saya untuk mencoba membuat bonsai ori waru lokal oke sedulur ikuti terus perjalanan waru lokal ini bersama lemonti channel karena di kesempatan yang lain saya akan membuat video update tentang waru lokal ini dan sampai disini video saya kali ini video tentang tanam ground pohon waru semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan salam satu hobi video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih